Bupati-Pati Haryanto Rabu Pagi menyerahkan secara simbolis Bantuan Sosial Tunai Tahap Pertama di Kantor Pos Cabang Pati Bantuan ini ditujukan bagi 12.405 keluarga penerima manfaat Ada pun jumlah usulan bantuan yang diajukan Kabupaten Padi untuk BST ini sejumlah 29.000 Dimana dengan jumlah yang mencapai 29.000 tersebut Diharapkan dapat meringankan beban pemerintah desa serta pemerintah daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Bantuan untuk masyarakat parti menurut Haryanto bermacam-macam Mulai dari program PKH, BPNT, BST, BLT Desa, dan BLT Pemda Dimana bantuan ini untuk mengatasi dampak dari COVID-19 Dan untuk BST kali ini adalah BST bulan April Akan tetapi pencairan pada bulan Mei karena sebelumnya ada verifikasi data Namun nantinya yang diterima KPM tetap untuk 3 bulan Jadi undangan BST ini adalah di luar dari PKH maupun BPNT Yang ditanggung oleh pemerintah pusat khususnya dari Kementerian Sosial Kita itu ada program PKH, BPNT, BST, BLT Desa, BD, BLT Pemerintah Daerah Kenapa? Karena bantuan ini meng-cover dampak dari COVID-19 Lamanya hanya 3 bulan Bulan ini adalah bulan April pencairan Tapi diserahkan pada bulan Mei Karena apa? Karena untuk verifikasi data Dan mudah-mudahan karena ini yang turun baru 12.405 Nanti yang kita usulkan sekitar ada 29.000 Kalau 29.000 nanti desa juga agak ringan Pemerintah daerah juga agak ringan Karena ini khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Lebih lanjut Bupati menuturkan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengusulkan BST sebanyak 29.000 Akan tetapi sampai saat ini yang diturunkan baru sejumlah 12.405 Dengan jumlah 29.000 tersebut Harapannya nanti pemerintah desa menjadi ringan Pemerintah daerah juga akan ringan Karena ini khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Terkait data, Bupati Haryanto mengatakan semua agar dimusdeskan Lebih lanjut Bupati menuturkan bahwa untuk BST tahap pertama Penerima mendapatkan sebesar 600.000 rupiah Tim Liputan, Cahaya TV